Selama lima semester atau dua tahun, guru honorer tingkat TK, SD, dan SMP tidak mendapatkan insentif dari pemerintah Kota Bandar Lampung. Tupan, Ketua Persatuan Guru Honorer Mordi atau PGHM, mengatakan guru honorer pada tingkat TK hingga SMP tidak mendapatkan insentif sejak tahun 2020. Pemerintah Kota Bandar Lampung diminta segera membayarkan insentif guru honorer sebesar 1,2 juta rupiah. Menurut Tupan, sebelum pandemi COVID-19, pembayaran insentif tidak pernah terlambat. Selain itu, Tupan menjelaskan bahwa pengadaan insentif guru honorer sebelumnya telah diperjuangkan oleh para guru honorer sejak puluhan tahun lamanya dan terrealisasi di tahun 2007. Namun insentif guru kembali terhambat pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Pemerintah Desember ya, jadi bulan Juli ya itu. Nah, kami atas nama pejuang insentif atau PGHM ingin menanyakan kepada pemerintah Kota Bandar Lampung. Karena ini sangat menunjang sekali bagi kami, guru honorer yang tadi sudah diterangkan oleh sekretaris bahwa kita mendapatkan 3 juta ya. Satu semesternya dapat 1,5 juta ya. Nah, ini kami sudah menunggu-nunggu, sudah kalau kita hitung, sudah hampir 5 semester. Nah, kami harapkan kepada pemerintah Kota Bandar Lampung karena guru honorer ini sangat luar biasa, apa namanya, kesejahteraannya sangat memperyatinkan ya. Apalagi di swasta ya, kalau di negeri aja, sangat memperyatinkan. Sementara itu, Mulia di Sukri, Kasih Kelembagaan Disdik Kota Bandar Lampung menyampaikan, dana insentif guru honorer sebagai penghargaan pemerintah Kota Bandar Lampung dianggarkan karena adanya dana PAD Kota Bandar Lampung pada saat itu telah meningkat. Sumber dana berasal dari PAD atau pendapatan asli daerah bukan dari APBN. Untuk tahun 2020, sudah dibayar terhitung Juli sampai dengan Juni. Untuk 7.703 guru, sebesar Rp10.537 juta dibayar pada tahun 2020. Akibat pandemi COVID-19 membuat PAD menurun sehingga banyak program tidak dapat jalan kembali, termasuk pembayaran insentif guru honorer. Tahun 2021 dan 2022, insentif guru honorer tidak dapat dibayarkan karena pemerintah tidak memiliki dana. Jika PAD Kota Bandar Lampung sudah kembali normal, insentif guru honorer itu dapat dianggarkan kembali. Dana insentif guru honorer ini kan sebagai penghargaan dari wali kota Bandar Lampung karena PAD kita pada waktu itu meningkat. Jadi sumber dananya berasal dari PAD, pendapatan asli daerah, bukan dari APBN. Nah, untuk tahun 2020 sudah dibayar terhitung Juli sampai dengan Juni. Untuk 7.763 orang, guru dananya sebesar Rp10.537 juta. Itu sudah dibayar di bulan, di tahun 2020. Nah, karena kita ini dilanda COVID-19, sehingga pendapatan asli daerah kita kan nyunsep. Iya, jadi program-program kita banyak yang tidak jalan, termasuk diantaranya pembayaran insentif guru honorer. Gadis Futihatu Rahmah melaporkan. Semakin kuat, sehingga ereksi menjadi lebih keras, kuat, dan mampu bertahan lama, serta tanpa obat kuat atau doping. Mengatasi impotensi, mencegah ejakulasi diri, dan keluhan vitalitas lainnya. Segera datang dan buktikan, hanya di Klinik Hajah Mayot. Keluhan Anda dijamin bisa normal kembali. Alamat praktek Jalan Palagan Tentara Pelajar No. 30 Suleman, Yogyakarta. Telepon 0821 4216 8000 atau 0812 1525 7797.